musyafir 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 jalan kaki dari ambon mana bisa jalan kaki dari ambon betul mesti lewat laut yah emang lewat laut ini gua masih bawa ikan cupangnya dari sana lu cupang apa nih ada di laut banyak di ambon makanya coba sekali sekali ke sana lu cupangnya selahiran semua tuh assalamualaikum assalamualaikum waduh kok kamu ga puasa is iya pak ustad abis jalan kaki dari ambon ambon maluku bukan sih itu gang ambon yang di pasar pal merah di pasar pal merah jadi saya gapapa kan ga puasa kan jalan kaki pas astaghfirullahaladzim is is yang namanya musyafir itu bukan cuman persoalan jalan kaki tapi musyafir itu punya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim fa man kana min kum maridon au ala safarin fa iddatum min ayya min ukhur emang boleh musyafir itu ga puasa dan diganti puasanya nanti di hari lain tapi siapa itu yang disebut musyafir yang pertama kalau jaraknya minimal 81 km yang kedua perjalanannya bukan dalam perjalanan dosa yang ketiga kalau dia kepengen berbuka dan disebut sebagai musyafir berangkatnya dari mulai sebelum subuh tuh jatohnya bukan musyafir lu mah orang lagi jalan santai doang is eh mau kemana semuanya dari musyafir pak itu kan punya nyerah is kamu serais ya 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 ya